Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua? Semoga kita baik-baik saja ya Berjumpa lagi dengan saya Bagus Junaidi Pada video kali ini saya ingin sedikit berbagi mengenai Jodoh pelaksanaan perekrutan DPNS 2019 Dan informasi mengenai jodoh pelaksanaan perekrutan P3K tahap 2 Nah jadi sudah beberapa minggu saya tidak upload video Karena kan belum ada informasi terbaru mengenai CPNS 2019 Ataupun perekrutan P3K Nah jadi baru saja tadi malam saya mencari informasi terbaru Ternyata sudah ada informasi terbaru terkait CPNS 2019 dan P3K tahap 2 Nah jadi langsung saja ke informasinya Disini saya telah mendapatkan beberapa informasi Dari beberapa situs ya Yang mengatakan bahwa Untuk perekrutan CPNS 2019 Itu dari Menteri PAN-RB Sherifuddin mengatakan bahwa Untuk perekrutannya Itu akan dilaksanakan pada rentan Bulan Oktober atau November Jadi pernyataan ini disampaikan ketika konferensi press Di Hotel Bidakara, Jakarta Pada Kamis 28 Maret 2019 Untuk jumlah formasinya sendiri Disini dikatakan bahwa Formasinya sebanyak 100 ribu Ya 100 ribu formasi Untuk CPNS 2019 Nah ini juga di situs selanjutnya Sama semuanya mengutip dari perkataan Menteri PAN-RB Teman-teman bisa lihat ya Sama seperti yang tadi juga Dari 100 ribu jumlah formasi Itu ternyata lebih rendah Daripada tahun 2018 Yang mencapai 200 ribu formasi Namun belum dijelaskan Untuk formasi apa saja Yang akan dikeluarkan pada Perekrutan CPNS 2019 ini Tetapi Kemungkinan yang akan lebih banyak Formasinya itu adalah Kebutuhan guru ya Kebutuhan guru Yang masih mencapai 700 ribu Tenaga pengajar Yang masih belum terpenuhi Seperti itu Nah untuk selanjutnya Untuk Perekrutan P3K Itu Pada tahap 2 Akan dilaksanakan pada Bulan Juni Sampai bulan Juli 2019 Nah jadi Untuk tahap pertama kemarin Itu pada tanggal 12 sampai 17 Februari 2019 Itu baru terisi 50 Posisi saja Sedangkan Posisi yang dibutuhkan Itu sampai 150 ribu tenaga P3K Nah disini juga ada Penegasan Dari Pemerintah terkait Untuk Honorer K2 Itu dihimbau untuk Mendaftar pada Perekrutan P3K Dikarenakan Ada perlakuan khusus Untuk Honorer K2 Nah jadi peluangnya Sangat besar Bagi teman-teman yang Honorer K2 Dan memenuhi syarat Silahkan Mendaftar Karena Menurut saya Untuk Perekrutan P3K Maupun CPNS Itu Sama Hanya saja Perbedaannya Untuk Segi Pensiun Yang tidak Diberikan Dari Pemerintah Seperti itu Tetapi untuk Gaji dan tunjangannya Itu sama Dengan PNS Seperti itu ya Dan untuk Lebih jelasnya Nanti teman-teman Bisa membuka Situs-situs ini Akan saya cantumkan Di bawah deskripsi Video ini Ya mungkin itu saja Yang dapat saya sampaikan Pada video kali ini Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Untuk sama-sama membangun channel ini Agar dapat bermanfaat Bagi teman-teman kita yang membutuhkan Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru Dari channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat beraktifitas Dan sampai jumpa